Halo bro balik lagi mbak gua jadi kali ini gua baru aja beli sop nih nggak tahu produk baru atau gimana tapi gua baru lihat di online shop ini kayaknya bukan kayaknya ya apa yang luarnya itu kayak dari CLD atau Shinjiro gitu kurang tahu juga ini mereknya software Play ini buat MX yang gua panjangnya 200 panjangnya atau tingginya nih untuk dalamnya kita dapetnya nggak tahu buat apa terus berapa lagi sedang tahu apa ini sini coba kita buka dulu adik Hai B Oke ah ah sekarang Oke ini isinya kita dapet stiker ya stiker dapat dua biji terus dapat kunci L sama ini mungkin buat detail sopnya disini untuk bau nggak tahu buat apa ya mungkin anda keperluannya ada keperluan ada ada fungsinya dan ini soknya Oke kalau dari looksnya bagus ini untuk harganya itu sekitar 550-an 500 ya 500 keatas lah mungkin tergantung untuk toko yang jual juga Hai katanya sih bisa disetel di bagian sini ya tuh nanti kita coba aja Oh ini guys Hai engineering enggak data-data in Malaysia mungkin dibuatnya di Malaysia atau gimana nggak tahu juga untuk supra play Oke jadi untuk sopnya ini coba kita putar bagian sini enggak ada baut guys disini jadi nih untuk nguncungin kayaknya enggak ada bautan mungkin bakal lebih gampang kalau dipakak udah dipasang tidak coba kita pasang langsung aja ke motor gua Oke bro Jadi alasan gue buat ganti sok itu Karena sok yang lama gue itu udah Bocor Ini gak tau gara-gara apa Tapi bagian selang ini tuh Ya bengkak kembung gitu Terus Soknya jadi kayak lembek banget gitu Jadi super lembut Jadi gue putusin buat ganti sok aja Sekalian gue mau bikin lebih ceper Soalnya kan gue kemarin itu gak pake arom ini ya Kemarin itu gue pake aromnya super drag Tapi sekarang gue ganti pake Arom TKT Yaudah Mari kita coba Jadi untuk looksnya kayak gini ya pertama Ya keliatan Emang keliatan tinggi Jadi posisi gue nyopir itu Rada-rada pegel Soalnya itu nekan banget Nekan ke depan ya Kenapa nekan Soalnya gue udah pake segitiga Dari Sinjiro yang pendek Ya intinya lebih ke atas Jadi lebih ceper Nah jadi bagian belakangnya tuh Ya itu ya agak nungging gitu sih Jadi ya gue putusin buat Ceperin soknya Soalnya untuk arom DKT ini Gak bisa disetel ya Dudukan soknya itu Kalau yang kemarin itu bisa disetel Bisa ditinggin Bisa di Ya bisa direndahin Oke langsung aja Nah Jadi ini sok gue yang lama itu udah kecopot Ini mereknya Rite It Ini kemarin ya gara-gara ini sih Gak tau kenapa bisa kayak gini Padahal gue gak pernah boncinin pake motor ini Masa gara-gara berat badan gue gitu Dan ini juga Itu kurang lebih Tiga bulan pemakaian dari baru ya Ini kembung gini Jadi gue pertahankan sampai kurang lebih Ya lebih dari satu tahun lah Satu tahun lebih Gue gak ganti Mungkin masih bisa dikencengin sih Tapi karena gue ada niatan buat mendekin sok Yaudah lah sekarang gue ganti aja Ya sebenernya sayang sih Soalnya dulu kan beli ini Masih harga satu jutaan Sekarang itu harganya udah turun ya Sekitar 800 atau 900an gitu Nah sekarang Ini sok yang baru Itu lebih pendek Udah kelihatan ya Intinya ini panjangnya Ini 200 Kalau yang ini itu 205 Yang lebih pendek 5 mili Oke bro Jadi tanpa berlama-lama Langsung dicoba aja Gimana hasilnya Apakah lebih enak Atau Malah gak enak Oke Jadi sekarang udah kepasang Nih Kelihatan kalau ini lebih ceper ya Tapi kayaknya sih kurang ceper Ini bawa gue coba Buat di tes dulu Apakah enak kayak gini Atau masih kurang keras Oke gue cobain dulu Oke Mari kita coba Bawa 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 Atau selamat menikmati 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 selamat menikmati